Intro Oke guys, sebelum lanjut ke materinya, alangkah baiknya untuk mengkomen, like, and subscribe karena semua itu tidak dipungut biaya. Oke guys, jangan lupa Kabinet Sukiman merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat Kabinet ini bertugas pada 27 April hingga 3 April 1952 Kabinet ini telah dimisionerkan pada tanggal 23 Februari Tahu gak kalian program Kabinet Sukiman? Yuk mari kita bahas bersama-sama Jadi program Kabinet Sukiman ini yang pertama adalah menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman Yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk menghidupkan sosial dan perekonomian Yang ketiga, menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum Yang keempat, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dan Belanda Yang kelima, memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya Satunya Kabinet Sukiman adalah karena diterimanya Mutual Security Asiti Yaitu bantuan dari Amerika Serikat pada tahun 1991 yang dibalikan ke beberapa negara untuk melawan komunisme Oke guys, terima kasih yang telah menonton Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat Dan moafkan bila banyak kesalahan Wassalamualaikum Assalamualaikum